Terkait status kabak hukum pemerintah kota Jambi, Gempa Awaljohn yang dikabarkan masih bersatus bertugas di Kejari Jambi. Asintel Kejaksaan Tinggi Jambi, Nopi T. Sot menyampaikan bahwa Gempa Awaljohn sudah tidak menjabat lagi di Kejaksaan Tinggi Jambi sejak bulan Februari. Mana beritanya? Ini dia. Kejaksaan Tinggi Jambi melakukan konferensi pers terkait status kabak hukum pemerintah kota Jambi, Gempa Awaljohn yang dikabarkan masih menjabat di Kejaksaan. Dijelaskan oleh Asintel Kejaksaan Tinggi Jambi, Nopi T. Sot, bahwa sejak bulan Februari yang lalu, Gempa Awaljohn tidak lagi menjabat di Kejaksaan. Diketahui sebelumnya, kabak hukum pemerintah kota Jambi, melaporkan SFA terkait pernyataan yang viral di media sosial tentang pemerintahan kota Jambi. Yang saat ini menjabat sebagai kepala pemerintahan hukum pemerintah kota Jambi, di mana benar-benar sebagai pihak yang melaporkan siswa-siswa teknik 1 Jambi, adik syarifah kota Jambi terkait dengan permasalahan di pemerintah kota Jambi. Maka beberapa hal-hal yang akan disampaikan pertama, bahwa Saudara Muhammad Kempa Awaljohn Putra Hadis Selain Rang, sejak tahun kejaksaan kejaksaan 2023 telah nanti sebagai kepala pemerintah kota Jambi.